Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajiyo Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang para upmon utama dalam anime Digimon Universe Upli Monsters Yang tentu saja merupakan protagonis dalam series ini Berbeda dengan series Digimon lainnya yang mengusung tema Digimon dari aplikasi Para protagonis upmon ini berevolusi ke bentuk kami upmon atau god upmon Tentunya dengan gabungan bersama upmon lain yang ternyata mereka sempat menjadi musuh atau villain dari para protagonis ini Bahkan para villain ini cukup membuat mereka kerepotan Nah siapa saja kah para villain ini? Ternyata mereka memiliki sebutan ultimate 4 Oke, pada video kali ini kita akan membahas mereka Dan kurang afdol nih kalau kita tidak membahas line evolusi dari standar upmon sampai dengan kiwami upmonnya Namun pernah saya sebutkan kalau line dalam Digimon itu beragam ya Dalam upmon ini pun juga demikian Oke, jadi akan saya sebutkan semuanya berdasarkan info dari game Digimon Universe Upli Monsters Game 3DS Nah kalau kalian ingin lihat, konten live streaming dari game ini sudah pernah saya buat ya Sampai saat ini sudah ada 6 episode Sebelum memulai membahas, karena upmon ini berbeda dengan Digimon biasa Saya akan merefresh ulang untuk sebutan tingkat dalam upmon ini ya 1. Standar Standar merupakan upmon standar atau paling bawah Yang kalau Digimon itu penyebutannya dengan Seikichi, Child atau Rookie Cho upmon Merupakan upmon dari gabungan 2 upmon berrefer standar Kalau di Digimon penyebutannya dengan Seiju Cookie, Adult atau Champion 3. Kiwami upmon atau Ultimate upmon Merupakan upmon dari gabungan 2 upmon berrefer Cho upmon atau Super upmon Kalau di Digimon penyebutan dengan Kan Zetai, Perfect atau Ultimate 4. Kami upmon atau God upmon Merupakan upmon gabungan dari 2 upmon berrefer Kiwami upmon Kalau di Digimon penyebutan dengan Kyukyotai atau Ultimate atau Mega Oke, lalu bagi kalian juga yang mungkin ingin melihat lebih lengkap penyebutan level-level atau jenis evolusi tersebut Kontennya sudah pernah saya bahas ya Lengkap dari seri Digimon Adventure sama dengan Apli Monsters Selain level, juga saya akan menyebutkan tipe Kalau dianalogikan dengan Digimon sama dengan Atribute 1. Tipe Sosial Merupakan aplikasi sosial yang kuat terhadap tipe Navi Namun lemah terhadap tipe Live 2. Tipe Navi Merupakan aplikasi navigasi yang kuat terhadap tipe Tools Namun lemah terhadap tipe Sosial 3. Tipe Tools Merupakan aplikasi alat yang kuat terhadap tipe Sistem Namun lemah terhadap tipe Navi 4. Tipe Sistem Merupakan aplikasi sistem yang kuat terhadap tipe Game Namun lemah terhadap tipe Tools 5. Tipe Game Merupakan aplikasi permainan yang kuat terhadap tipe Entertainment Namun lemah terhadap tipe Sistem 6. Tipe Entertainment Merupakan aplikasi hiburan yang kuat terhadap tipe Live Namun lemah terhadap tipe Game 7. Tipe Live Merupakan aplikasi kesehatan yang kuat terhadap tipe Sosial Namun lemah terhadap tipe Entertainment 8. God atau Kami Yang tentunya tidak diketahui keterkaitan kuat atau lemahnya terhadap ketujuh tipe sebelumnya Oke, itu merupakan untuk sebutan Tipe Daram Upmon. Kita mulai ya pembahasan dari Ultimate 4 ini Namun karena lainnya 4 Upmon banyak juga sama seperti Digimon Maka saya hanya akan mengambil salah satunya saja ya Dan menjelaskan profilnya sampai dengan Upmon bernyanyi show atau super saja ya Seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video-video lainnya Selamat menyaksikan 1. Biomon Biomon merupakan Upmon berevel Kiwami Upmon atau Ultimate Upmon dengan tipe aplikasi Live Yang muncul pertama kali pada episode G36 Biomon merupakan seorang dokter fenomenal terkenal Yang dikatakan tidak ada satu pasien yang tidak bisa dia sembuhkan Dengan kemampuannya tersebut Dia dapat dengan mudah menyembuhkan luka-luka pasiennya Bahkan sebuah operasi hanyalah dianggap olehnya sebagai permainan anak-anak berkat semua pengetahuannya tentang makhluk hidup Di anime Digimon Upli Monsters pun Dia berhasil mengubah Katsura Hajime Yakni adik dari Katsura Ray menjadi Upmon yakni Sleepmon Pada awal kemunculannya Biomon muncul bersama dengan anggota Ultimate 4 lainnya dan dia berhasil mengarahkan Revivemon setelah memperoleh kekuatan berupa L-Code Serta menghancurkan Upli Drive milik Ray yang menyebabkan Hakmon menghilang Pada pertarungan selanjutnya yakni di episode ke-40 Hakmon yang telah bangkit kembali dengan Upli Drive Duo berevolusi menjadi Revivemon Serta berhasil membuat Biomon terpojok dan membuatnya mengatakan tentang Hajime Namun sebelum Biomon mengatakan semuanya Dia dikalahkan oleh Karismon Setelah kalah Biomon yang telah menjadi Chip ini Gatai dengan Revivemon menjadi Hadesmon Yakni Upmon berevol kami atau God Upmon Biomon memiliki serangan yang bernama Dr. Mace Yaitu penyerang musuh dengan pisau dokter miliknya Dan Nadel Blaze Yaitu penyerang musuh dengan jarum suntik yang terdapat pada tangannya Biomon ini merupakan Upmon Gatai dari Dokmon dan Medicmon Dokmon Dokmon merupakan Upmon berlevel Chow Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi live Dokmon dikatakan seorang dokter gila yang dapat mengatasi berbagai macam luka dengan operasi bedah estetik miliknya Meskipun kemampuannya masih dipertanyakan Dan dirinya sering melakukan operasi yang lebih menyakitkan dibandingkan luka itu tersendiri Dokmon memiliki serangan yang bernama Spiral Trigger Yaitu menembakkan dua cairan berwarna yang berbeda dari kedua jarum suntik miliknya Dokmon dikatakan merupakan bentuk Gatai dari Eidmon dengan Dopemon atau Virusmon Medicmon Medicmon merupakan Upmon berlevel Chow Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi live Dia dikatakan membawa alat kesehatan yang bagus pada tubuhnya Dia memiliki kemampuan memproduksi obat dengan alat yang terdapat pada tubuhnya Dan juga obat tersebut dapat menyembuhkan rekannya dengan efektif terhadap berbagai macam penyakit Medicmon memiliki serangan yang bernama One Operation Yaitu melakukan operasi pada musuhnya Medicmon merupakan bentuk Gatai dari Eidmon dengan Spammon atau Supplemon 2. Fakemon Fakemon merupakan Upmon berevel Kiwami Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi Tools Yang muncul pertama kali pada episode ke-36 Fakemon merupakan baduk jahat yang gemar membuat kebohongan, jahil, dan mengelabuhi seluruh dunia Dengan kemampuan memparodikan seseorang miliknya Dia sering mengambil bentuk orang lain dibandingkan dirinya sendiri Pada awal kemunculannya Fakemon muncul bersama dengan anggota Ultimate 4 lainnya Dan dia berhasil mengalahkan Entermon Setelah memperoleh kekuatan berupa Elkot Dan menghanculkan Apli Drive milik Astra Yang menyebabkan Miyushimon menghilang Pada pertarungan selanjutnya Yakni di episode ke-40 Miyushimon yang telah bangkit kembali dengan Apli Drive Duo Berevolusi menjadi Entermon Dan berhasil membuat Fakemon terpojok serta kalah Setelah kalah Fakemon yang telah berubah menjadi chip ini Kemudian Gatai dengan Entermon Menjadi Ouranosmon Yakni Upmon berevol Kami Upmon atau God Upmon Fakemon memiliki serangan yang bernama Imitation Noise Yaitu membuat kopian dari dirinya yang dapat meledak setelah mencapai targetnya Fakemon ini dikatakan merupakan Upmon Gatai dari Roamon dan Efekmon Roamon 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 merupakan Upmon berevol Cho Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi Tools Roamon merupakan Upmon yang mengumpulkan data audio dari seluruh dunia Roamon Dia memiliki kemampuan untuk mensalim sebuah suara dengan sangat sempurna Dan mengganti target suaranya menjadi sesuatu yang sangat berbeda Roamon memiliki serangan yang bernama Liar Throat Yaitu mengeluarkan teriakan suara ke musuh Roamon dikatakan merupakan Upmon Gatai dari Denpamon dengan Genggomon Atau Jumpingmon Atau Ompamon Efekmon Efekmon merupakan Upmon berlevel Cho Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi Entertainment Dia merupakan Upmon dengan kekuatan untuk mewujudkan apa saja dari hasil yang dia gambar Ketika dia melihat sesuatu secara estetik kurang bagus Maka ia akan menggambar ulang dan merubahnya menjadi sesuatu yang berbeda dengan kuas kebanggaannya Efekmon memiliki serangan yang bernama Color Mother Yaitu menggambar naga menggunakan kuas kebanggaannya yang dapat hidup dan menyerang musuh Efekmon dikatakan merupakan bentuk Gatai dari Dogamon dengan Drawmon atau Lightmon 3. Beautymon Beautymon merupakan Upmon berlevel Kiwami Upmon dengan tipe aplikasi Live yang pertama kali muncul pada episode ke-36 Beautymon merupakan sebuah Upmon yang telah mencapai keindahan tertinggi di dunia Tidak hanya penampilan, tetapi Beautymon juga memiliki suara dan tutor perilaku yang indah Dia dapat memikat hati semua orang yang melihatnya dengan setiap gerakannya dan tidak akan melepaskannya Pada awal kemunculannya, Beautymon muncul bersama anggota Ultimate 4 lainnya Dan dia berhasil mengalahkan Ojamon setelah memperoleh kekuatan El Code Serta menghaculkan api drive milik Eri yang menyebabkan Dokamon menghilang Pada pertarungan selanjutnya yakni episode ke-40 Dokamon yang telah bangkit kembali dengan api drive duo berevolusi menjadi Ojamon Serta berhasil membuat Beautymon terpojok dan kalah Setelah kalah, Beautymon yang telah menjadi chip ini kemudian Gatai dengan Ojamon menjadi Poseidomon Yakni Upmon berevolusi Kami Upmon atau God Upmon Beautymon memiliki serangan yang bernama Rose Phoenix Yaitu menembakkan aura berbentuk burung Phoenix dari tongkat Venus miliknya Beautymon merupakan Upmon Gatai dari Kordemon dan Konsalmon Kordemon Kordemon merupakan Upmon berevol Cho Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi Entertainment Kordemon merupakan seorang koordinator yang berpengalaman dan cakep dalam pakaian di seluruh dunia Pakaian yang telah disiapkan olehnya untuk menghadapi musuh telah disesuaikan dengan situasi dan sangat baik bahkan dalam pertempuran Kordemon Kordemon memiliki serangan yang bernama Metamor Kord Yaitu menembakkan panah ke musuh Kordemon merupakan Upmon Gatai dari Auktyomon dengan Dresmon atau Kaimon atau Mirormon Konsalmon Konsalmon merupakan Upmon berevolusi Cho Upmon atau Super Upmon dengan tipe aplikasi Life Dia merupakan seorang konsultan finansial yang terampil Dia dapat menentukan kemampuan dari target musuhnya Serta menggunakan hal tersebut untuk menentukan strategi yang optimal dalam menyerang musuhnya Konsalmon memiliki serangan yang bernama Thrift Answer Yaitu menghitung strategi yang tepat serta menyerang musuh Konsalmon dikatakan merupakan bentuk Gatai Ekomon dengan Kakeimon atau Moneymon atau Pecomon 4. Karismon Karismon merupakan Upmon berevol Kiwami Upmon dengan tipe aplikasi sosial yang muncul pertama kali pada episode G36 Karismon merupakan sebuah Upmon yang memiliki spesialisasi dalam menghipnotis orang lain Dia memiliki kemampuan untuk mencuci otak targetnya dengan berbicara terampil dan memanipulasi sesuka hati Pada awal kemunculannya Karismon muncul bersama dengan anggota Ultimate 4 lainnya Dan dia berhasil mengalahkan Globmon setelah memperoleh kekuatan berupa Elkot Serta menghancurkan Apli Drive milik Haru yang menyebabkan Gatai Mon menghilang Pada pertarungan selanjutnya yakni di episode ke-41 Gatmon yang telah bangkit kembali dengan Apli Drive Duo berevolusi menjadi Globmon Dan berhasil membuat Karismon terpojok serta kalah Setelah kalah, Karismon yang telah berubah menjadi chip ini kemudian Gatai dengan Globmon dan menjadi Gaiamon Yakni Upmon berlevel Kami Upmon atau God Upmon Karismon memiliki serangan yang bernama Silgewalt Yaitu membuat bola hitam besar yang dibuat dari mata-mata pada seluruh tubuhnya serta melemparkannya ke musuh Karismon merupakan Upmon Gatai dari Sosiamon dengan Gossipmon Sosiamon Sosiamon merupakan Upmon berevol Cho Upmon dengan tipe aplikasi Sosial Sosiamon merupakan Upmon yang memantau situs media sosial di seluruh dunia Meskipun dia sangat pemalu Kepribadian ini berubah sepenuhnya menjadi banyak bicara dan belak-belakan saat memposting di media sosial Sosiamon memiliki serangan yang bernama Heavy Gift Yaitu menembakkan pesan sosial berbentuk burung ke musuh Sosiamon dikatakan merupakan Upmon Gatai dari Edmon dengan Colmon atau Mailmon atau Mesemon Gossipmon Gossipmon merupakan Upmon berevol Cho Upmon dengan tipe aplikasi Sosial Gossipmon merupakan seorang penulis yang spesialisasi di bidang Gossip Dia mampu menyajikan berita bahkan kebohongan secara langsung sedemikian rupa hingga tampak benar-benar nyata terjadi Dia benar-benar menikmati saat targetnya termakan artikel tulisan maupun rumor buatannya yang telah dia sebar Gossipmon memiliki serangan yang bernama Blaze Slang Yaitu melemparkan bola berisi rumor-rumor Gossip ke musuh Gossipmon dikatakan merupakan bentuk Gatai dari Dogamon dengan Kosomon atau Newsmon atau Reviewmon Gossipmon Well itulah guys untuk video kali ini Adakah diantara kalian yang suka dengan salah satu dari anggota Ultimate 4 ini? Atau mungkin semuanya ya? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian suka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye